Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat barang yang sangat berguna dan tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Dan kali ini saya akan membuatnya dari barang-barang bekas Oke, seperti ini ya teman-teman Video ini saya tunjukkan pada komentar yang kemarin Karena banyak sekali yang ingin dibuatkan bore mini Dan kali ini saya akan membuatkannya dari dinamo bekas dan juga pulpen seperti ini Oke, untuk alat yang dibutuhkan, yang pertama tentu saja disini kita membutuhkan pulpen Pulpen ini kita ambil isinya saja ya teman-teman Seperti ini Selanjutnya disini ada dinamo Ini adalah dinamo copotan dari bekas printer Ini saya dapatkan di tempat rongsokan dengan harga yang lumayan murah Hanya Rp2.000 saja ya teman-teman Atau jika kalian ingin tidak ribet, kalian bisa membelinya di toko peralatan elektronik Mungkin harganya sekitar Rp10.000 untuk di toko elektronik Ini adalah dinamo 12V Kemudian barang selanjutnya disini ada terminal sambung atau terminal hubung Ini biasa digunakan untuk menyambung dua belah kabel seperti ini Oke, seperti itu ya teman-teman Dan kali ini kita akan memanfaatkannya untuk menjadi alat yang sangat bermanfaat Disini kita tidak membutuhkan banyak Kita hanya membutuhkan satu buah saja seperti ini Dan ini setelah kita bongkar hasilnya Kita ambil tembaganya seperti ini ya teman-teman Oke, dan penampakannya seperti ini Selanjutnya disini ada mata bor yang berukuran kecil seperti ini ya teman-teman Ini harganya lumayan murah Saya beli di toko bangunan Ini hanya Rp2.000 saja untuk satu buahnya Langsung saja kita eksekusi Untuk langkah pertama kita potong terlebih dahulu isi dari bullpen ini ya teman-teman Kita potong kurang lebih 1,5-2 cm saja sudah cukup Kemudian langsung saja kita siapkan dinamonya Ini adalah dinamo bekas dari copotan printer ya teman-teman Kemudian langsung saja kita masukkan selongsong dari isi bullpen tadi ke dalam ujung dinamonya Oke, seperti ini ya teman-teman Tinggal kita tekan hingga ini masuk semuanya Setelah isi dari bullpen ini masuk semua seperti ini Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan terminal hubung kabelnya tadi Oke, kita masukkan secara perlahan Yang penting ini presisi ya teman-teman Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini Disini ada dua bautnya Baut ini nantinya akan kita gunakan sebagai baut pengunci Kemudian langsung saja kita masukkan mata bor yang sudah kita siapkan tadi Oke, sangat simpel ya teman-teman Kalian tidak akan rugi menonton video-video dari Inspirasi Usaha Karena disini semuanya bermanfaat Langkah selanjutnya tinggal kita kencangkan bautnya Agar tidak mudah terlepas mata bornya ini Oke, seperti ini Dan ini sudah jadi Langkah selanjutnya tinggal kita sambung dengan menggunakan kabel Disini saya mempersiapkan kabel berukuran kurang lebih 40 cm Untuk kabelnya terserah dari kalian ya teman-teman Kalian bisa menyesuaikan dengan panjang yang kalian inginkan Untuk yang kutub sebelah kanan ini adalah yang kutub positif Dan yang kiri adalah kutub yang negatif Dan langsung saja kita solder agar ini lebih kuat Dan tentunya lebih rapi Setelah kabel yang ke arah dinamo ini Sudah kita sambung dengan menggunakan solder Langkah selanjutnya tinggal kita sambung juga kabel ke arah adaptornya Karena disini dinamonya saya menggunakan dinamo 12V Maka kita harus juga menggunakan adaptor yang memiliki output 12V Agar ini lebih awat tentunya Oke, langsung saja kita sambung kabel ke arah adaptornya Jangan sampai terbalik ya teman-teman Kutub positif dan juga negatifnya Sebenarnya jika terbalik pun juga tidak apa-apa Tetapi masalahnya putaran dari dinamonya akan berbalik arah Oke, langsung saja kita solder Dan setelah kita solder hasilnya seperti ini Lumayan rapi ya teman-teman Langkah selanjutnya tinggal kita tutup dengan menggunakan isolasi Agar ini tidak terjadi konsleting Dan tentunya lebih rapi Setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Ini untuk kabel yang ke arah dinamo Sengaja tidak saya tutup dengan menggunakan isolasi ya teman-teman Tetapi ini tidak masalah Ini tidak khawatir kesetrum Karena kita hanya menggunakan tegangan arus DC Oke, apakah alat ini berfungsi dengan baik Dan hasilnya seperti ini Oke, ini mantap ya teman-teman Ini sudah jadi board mini yang kita buat dengan barang-barang bekas Alat yang kita buat kali ini Berfungsi untuk melubangi bagian-bagian yang kecil Seperti PCB, triplex, aluminium, paralon, dan sejenisnya Oke teman-teman, apakah alat yang kita buat kali ini berfungsi dengan baik Langsung saja kita tes Dan hasilnya seperti ini Oke, mantap Ini bisa melubangi dengan sangat mudah ya teman-teman Padahal ini triplex berukuran 5mm Bukan yang tipis berukuran 3mm Oke, seperti ini Dan ini sangat mudah untuk melubanginya Selanjutnya kita coba ke bahan yang lebih keras Disini ada PCB ya teman-teman Apakah alat ini bisa melubangi PCB dengan sangat mudah Langsung saja kita tes Dan hasilnya seperti ini Oke, seperti ini ya teman-teman Ini bisa digunakan juga untuk melubangi PCBnya Kemudian kita coba juga untuk melubangi paralon Apakah ini juga bisa Dan hasilnya seperti ini Nah, mantap ya teman-teman Ini sangat mudah untuk melubangi paralon seperti ini Oke Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika video ini bermanfaat Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax